Kabar duga datang dari Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli yang baru saja ditinggalkan istri tercintanya, Alicia Widya Catherine. Alicia meninggal dunia sore tadi setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Medis Raja Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tempat jenazah istri Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli, Alicia Widya Catherine, disemayamkan. Selain Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Almarhumah Alicia Widya Catherine menghembuskan nafas terakhir pada kami sore sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Medis Raja Jakarta Selatan. Beliau memang sebelumnya sudah sakit, yang pasti ini adalah sakit dalam artian yang sebagaimana sakit bukan hal yang sakit seperti apa, yang seperti sekarang ini, tetapi beliau memang jauh hari sebelumnya ini telah dirawat ya. intinya adalah sakit dalam artian sakit yang pada umumnya. Bukan, bukan, itu bukan COVID ya, kalau COVID tidak mungkin akan seperti ini begitu, dan pasti akan di... Hingga malam ini, pihak Kementerian Hukum dan Ham ataupun pihak keluarga belum mengumumkan waktu dan lokasi pemakaman jenazah. Dari Jakarta, Salsa Bila Syaira, Muhammad Zulkarnain, AI News, melaporkan.